Pemerintah Kabupaten Batanghari tengah gencar melakukan pembangunan fisik untuk keindahan kota Muara Bulian. Namun fasilitas publik berupa lampu jalan kerap dirusak oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah pun kerap kesal dengan adanya okdum yang sengaja merusak fasilitas umum tersebut. Aset daerah yang digunakan untuk fasilitas umum yang dinikmati publik, seyogianya dapat dijaga dan dimanfaatkan bersama oleh warga Batanghari. Namun dikala pemerintah giat melakukan pembangunan, ada saja tangan jahil yang ingin merusaknya. Salah satunya kabel lampu jalan yang kerap hilang dan rusak akibatnya lampu jalan mati di malam hari. Terkait hal ini, Sekda Batanghari Muhammad Azan mengimbau kepada warga Batanghari agar seluruh fasilitas umum yang dibangun pemerintah dapat dijaga demi kepentingan bersama. Membangun itu tidak mudah, memerlukan uang banyak. Maka perlu dijaga bersama. Bahwa menjaga itu tidak saja apalagi pemerintah, pun masyarakat, pun warga masyarakat bersama. Maka mari kita bersama, mohon bantu media juga, seperti disampaikan Bapak tadi, memberikan pemahaman, memberikan kesadaran kepada masyarakat umum supaya dapat menjaga, dapat menjaga aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah pemerintah. Kan untungnya kan untuk masyarakat juga ini. Pernyataan Sekda Batanghari ini pun juga dipertegas oleh Bupati Fadil Arief. Bupati mengajak warga Batanghari bersama menjaga aset pemerintah karena fasilitas yang dibangun berasal dari anggaran APBD yang bersumber dari uang rakyat. Bupati juga berpesan agar seluruh warga Batanghari memiliki peran untuk mengawasinya dan menjaga fasilitas umum di ruang publik. Tolong kepada masyarakat, mari sama-sama kita memanfaatkan, mari sama-sama kita jaga. Kemudian berapa kejadian, lampu jalan, yang kabel ini dipotong oleh oknum-oknum tertentu yang mungkin ada niat-niat tidak baik. Kita minta masyarakat sama-sama kita jaga, sama-sama kita awasi. Karena pembangunan ini memakai uang rakyat keubatan pertahanan. Terima kasih sudah menonton!